Oke shalom semuanya, shalom. Ya kayaknya kurang semangat boleh, shalom. Yang di rumah-rumah juga shalom. Ya puji Tuhan. Welcome to Shine buat teman-teman semua. Sekali lagi puji Tuhan kita hadir kembali lagi di ibadah Shine pada hari ini. Tentunya dengan tema yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa setiap kita pasti ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke baik teman-teman semua siapa yang sudah siap untuk ibadah pada hari ini. Boleh katakan amin. Teman-teman yang di rumah juga boleh komen ya. Yang katakan amin. Dan saya akhirnya percaya ketika kita bersuka-cita bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dan hari ini kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya ingin membagikan sedikit ayat firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan memberikan kita hati yang baru. Tuhan itu akan memberikan roh yang baru di dalam kita. Ketika kita bersyukur sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ayatnya berada di Yeshikel 11 ayat 19 berkata. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Artinya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan sama-sama. Kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Buat siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami hati yang baru. Roh yang baru Tuhan. Urapi ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami percaya. Roh kudus memberkati kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Bapak yang boleh hadir di sini Tuhan Yesus. Memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. comes to life. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus hadirku. Yesus hadirku yang selalu puaskan jiwaku. Rumah tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus Hanya kau yang kuaskan ku cinta hadiratmu Yesus hadiratmu Yesus hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku Tuhan tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus Hanya kau yang kuaskan ku cinta hadiratmu Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari yang lalu Katakan suka cinta Suka cinta yang tak terganti Saat ada di hadiratmu Tak dapat ku ikari Hanya hadiratmu Sekali lagi katakan Suka cinta yang tak tergantikan Suka cinta yang tak terganti Saat ada di hadiratmu Saat ada di hadiratmu Tak dapat ku ikari Hanya hadiratmu Yang mampu memuaskan ku Yang mampu memuaskan ku Hanya hadiratmu Hanya kau yang kuaskan ku cinta Hanya hadiratmu 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 Yesus Hanya hadiratmu 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 Ya kita tawaran pula Kau gue sedang Kaui tahu Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan Kalau kami ada Di tempat ini sebagai kami ada Semoga terbaik Semoga terbaik Bapak terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Buat keadaan sekarang Percaya Tuhan Cuma tahu Tuhan seperti ini Bukan satu hal yang kebetulan Tapi harus belajar Amin Dalam nama Yesus Yes 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 Terima kasih Tuhan Yes Amin Haleluya Shalom teman-teman Shalom yang ada di online Boleh kasih stiker lambaikan tangan Dan teman-teman yang ada di online juga boleh lambaikan tangannya Sambil bilang ke kanan-kiri You are the best day You are the best day Iya Siap memuji Tuhan Amin Gak kedengeran nih suaranya Ada orang gak ya Siap memuji Tuhan Siap Siap Katakan Tuhan Tuhan Tak bisa di luar Terima kasih Tuhan Tuhan selamat menikmati 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 setia selamat menikmati sebut selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kasih-Mu Biar mataku Seperti matamu Tuhan Memantelkan kasih-Mu Ku mau jadi Ku mau jadi Yes, tu Yes, tu This is our praise Kasih-Mu Tuhan Biar mataku Seperti matamu Bancarkan kasih-Mu Ku mau jadi Sekali teman-teman Biar ini menjadi doa kita Katakan Katakan Mataku Seperti matamu Biar mataku Biar mataku Seperti mataku Seperti hatimu Setulus Seperti mataku Seperti matamu Biar mataku Biar mataku Seperti mataku Ubah hidup kami Ubah hati kami Seperti hatimu Mungkin kami datang Hancur hati hari ini Mungkin rasanya Enggak enak Mungkin teman-teman yang di rumah Susah untuk merasakan hadirat Tuhan Beda rasanya Tapi kalau kamu cinta seseorang Kamu akan cari cara Supaya kamu bisa bertemu dengan dia Covid boleh ada Keterbatasan boleh ada Tapi cinta kita sama Tuhan Harus selalu ada Apapun kondisinya Apapun keadaan kita hari ini Kami mau ubah Tuhan Yesus Ubah hati kami Tuhan Kami tahu Ini sedang krisis Tapi kami tahu juga Di saat itulah Kristus akan dinyatakan Dalam hidup kami ya Bapak Urapi kami Tuhan Yesus Kami akan mendengar Sebagian dari firmanmu Tuhan Ambamu gak bisa apa-apa Semuanya kan kami di belakang salibmu Tuhan Biar namamu yang ditinggikan Biar namamu yang dimuliakan Kami gak sempurna Tuhan Yesus Kami penuh dengan kekurangan Tapi kami mau belajar Kami mau belajar Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Untuk tetap setia Saat kami gak setia Thank you Tuhan Udah selalu nunggu kami Sekalipun kami sering kabur Sekalipun kami sering melakukan hal-hal yang Menyakiti hatimu Tuhan Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus Kami mau belajar berubah Ubah kami Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Berkati internet Tuhan Berkati jaringan Biara Tuhan Yesus Hari ini Bukan sekedar ibadah biasa aja Bukan sekedar sharing Bukan sekedar kotbah Tapi hari ini kami mau hidupi Apa yang dibagikan Biara firman ini Tuhan Yesus Menjadi pelita Bagi kaki kami Dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan Thank you Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sama-sama percaya Dan siap untuk mendengar firman Tuhan Katakan Amen Oke Silahkan duduk teman-teman Thank you buat tim musik Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Oke Yang luar biasa bisa katakan Ya! Oke Lebih sekali ya Oke Sebelum kita mulai Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru Disini yang baru pertama kali hadir Atau baru pertama kali melihat Siapa sih yang di depan ini gitu kan? Oke saya perkenalkan nama dulu Nama saya Yosua Yustus Alianto Umur 24 tahun Masih single ya kan? Masih single Terus kalau disini kan Pakai masker gak kelihatan mukanya Kalau mau lihat yang full face Bisa lihat di Pemuritan TikTok Pemuritan TikTok dengan follower 555 ribu Tidak sombong ya Tapi untuk Tuhan Itu aja kalau yang mau lihat Atau mau kepo gitu kan? Siapa sih yang ngomong di depan gitu kan? Oke Hari ini kita bakalan belajar tentang Be Significant Beberapa hari yang lalu kita Atau beberapa bulan yang Beberapa minggu yang lalu Kita udah belajar Be authentic Be relational Terus progress over perfection Nah hari ini kita bakalan belajar Apa itu be signifikan? Be signifikan adalah Sesuatu Kalau tidak bisa pemirsa Kalau tidak bisa pemirsa Sudah on Oke Iya bisa dibantu multimedia Oke dibantu aja multimedia ya Jadi signifikan itu Oke Thank you banget Ini baru pertama kali pakai ini ya kan? Apa ini? Oke Be signifikan Jadi be signifikan adalah sesuatu Atau seseorang yang dianggap penting Atau berarti Karena memiliki dampak Atau pengaruh Dan tidak lepas dari suatu Persoalan Nah kalau bicara tentang signifikan Akan berbicara tentang pengaruh Pengaruh yang baik Atau pengaruh yang buruk Permasalahannya adalah Sebagai anak-anak muda Kita cenderung Memilih sesuatu yang buruk Karena itu menyenangkan Percaya atau enggak Dosa itu menyenangkan Tapi konsekuensi dari dosa Itu menyakitkan Nah Jadi kalau kita sedang mengalami Suatu persoalan Kita harus belajar hari ini Bahwa Kalau kita ingin berdampak Itu tidak bisa lepas Dari namanya persoalan Jadi kalau hari-hari ini Mungkin kamu sedang mengalami Suatu masalah Kamu sedang mengalami Suatu hal yang menyakitkan Selalu ingat Hari ini Kita belajar bahwa Kalau ada persoalan Pasti Tuhan ingin pakai kita Untuk menjadi berkat Tuhan mau pakai kita Untuk berdampak Masalahnya adalah Mau atau enggak Aduh ini saya sedang mengerjai Kameramen ya Jadi Ke kiri kanan Pusing ya Oke Jadi Tidak mudah memang Untuk berdampak Karena Kecenderungan manusia adalah Selalu ingin berbuat dosa Dosa itu menyenangkan Dosa itu asik banget Tapi konsekuensinya Selalu diingatkan Jangan sampai terlalu Dalam dosa Nah Kalau ketika Ketika kita menghadapi suatu masalah Kita akan selalu berkata Tuhan itu jahat Kenapa sih masalah Di keluarga ku enggak pulih-pulih Kenapa sih aku udah belajar banyak Tapi nilaiku tetap Anjlok Kenapa sih hubunganku sama Seseorang selalu hancur Kenapa, kenapa, dan kenapa Tapi saya mau bilang Tuhan itu baik Bahkan saat keadaan kita tidak baik Mungkin kelihatannya mustahil ya Bagaimana bisa Tuhan itu baik Sedangkan kita sedang berkekurangan Kita enggak tahu besok mau makan apa Kita masih cari pekerjaan Dan kita enggak mendapatkannya Kita punya keinginan Kita punya passion Tapi kita enggak bisa mencapai hal tersebut Ujung-ujungnya kita kecewa Ujung-ujungnya sakit hati Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan Ujung-ujungnya enggak mau ke gereja Ujung-ujungnya sakit hati Ujung-ujungnya ya berujung gitu kan Tapi Tuhan itu selalu baik Sekalipun kita mengambil suatu keputusan yang salah Tuhan bisa perbaiki kesalahan itu Menjadi suatu kebaikan Makanya bayangin ya Kurang baik apa coba Tuhan Dia mati ganti kita Dia tinggalin surga buat kita Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Kita yang buat dosa Tuhan yang disalib gitu kan Kita yang suka nonton pornografi Mata kita yang suka lihat cewek gitu kan Minim dikit gitu kan Tapi dia yang dipukul Dia yang disiksa Kaki kita, tangan kita Kurang baik apa coba Tapi sebagai manusia kita sering memanfaatkan Tuhan Saat keinginan kita enggak tercapai kita marah Saat apa yang kita inginkan enggak dikasih, ngambet Saya juga seperti itu teman-teman Enggak ada yang sempurna Tapi Tuhan mau cari Yang mau disempurnakan Kalau Tuhan cari Kualifikasi yang sempurna Mateng lah kita Tiap hari buat dosa Baik sengaja atau enggak sengaja gitu kan Lagi scroll Facebook Tiba-tiba ada yang Berat rasanya Makanya jadi orang Kristen itu berat Benar, susah Susah kalau kamu sendirian Susah kalau kamu menggunakan kekuatanmu sendiri Jadi orang Kristen itu gampang Kalau kamu ada di komunitas yang benar Jadi orang Kristen itu gampang Kalau kita Tidak berjalan sendirian Dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri Tapi mengandalkan kekuatan Tuhan Makanya mungkin Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita Mungkin waktu kecil kita pernah Mengalami penolakan Dari kecil kita sudah dibanding-bandingkan Terus kita merasa Ah hidup gue Tidak berdampak lah Dampak apa Terus karena dengan kemajuan sosial media Kita selalu melihat Kalau orang yang di sosial media punya banyak follower Kalau mereka bisa buka suatu bisnis Terus membuka lapangan pekerjaan Wah itu baru berdampak Itu baru namanya Membawa pengaruh yang luar biasa Ya itulah orang Kristen yang harus saya lakukan Bener Cuma jangan sampai Kamu Membuat diri kamu sendiri merasa Tidak layak Untuk Tuhan pakai untuk menjadi berkat Berkat itu Atau berdampak Gak harus mulai dengan sesuatu yang besar Tapi bisa dimulai dengan hal kecil Makanya Firuan Tuhan selalu bilang kan Jika kita setia pada perkara kecil Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar Mungkin di sekolah Ketika Banyak orang yang nyontek Kamu gak nyontek Walaupun nirai kamu rendah Tapi kamu gak nyontek Itu udah berdampak Tapi sekarang Permasalahannya adalah Mau gak kita berdampak Jangan sampai Yang terjadi adalah Wah hidup saya kok gini aja Dampak saya kecil Gak seperti Youtuber-youtuber yang membagi-bagikan makanan Melakukan giveaway gitu kan Atau Saya gak bisa buka bisnis Terus saya gak bisa buka lapang pekerjaan Wah hidup saya gak berdampak banget nih Hidup kita berdampak teman-teman Cuma seringkali Kita yang membuat Standart itu Kita yang selalu membatasi Tuhan bekerja melalui kehidupan kita Sebenernya Dapat topik ini juga Sangat berat Dalam diri saya Karena Seseorang Atau penilaian berdampak atau tidak Cuma bisa dinilai oleh orang lain Kalau saya merasa Wah saya berdampak banget nih Saya udah sharing Wah luar biasa sekali Itu jatuhnya kan jadi Sombong gitu kan Tapi biarlah Apapun yang kita lakukan Selalu punya mindset Saya mau lakukan yang terbaik Untuk Tuhan Bahkan kalau kita pelayanan Pelayanan disini Ataupun di kerja Di dunia kerja Di marketplace Miliki mindset Apapun saya perbuat Saya buat untuk Tuhan Sekalipun gak ada yang nilai Sekalipun gak ada orang yang Menghargai atau memuji kalian Ya apa-apa Sekalipun kalian mungkin merasa Aduh Saya sudah lembur Dari jam 7 pagi Sampai jam 7 malam Lanjut Lanjut mengerjakan Tugas kantor Sampai jam 11 malam Gaji saya gak naik-naik Gak ada yang lihat gitu kan Tapi ingat Tuhan selalu memperhatikan hal kecil Tuhan selalu memulai Sesuatu yang besar Dari hal yang kecil Saat kita Mungkin merasa jenung Capek sama Tuhan Selalu ingat Kenapa dia Peralah mati bagi kita Amin Nah Sekarang pertanyaannya adalah Kenapa Saya harus Bisingnifikan Atau berdampak Atau membawa pengaruh Bagi orang lain Bukankah Sebagai anak muda tuh Wah Saya ingin YOLO Saya ingin hidup bebas Saya mau nonton pornografi Enak banget Rasanya nikmat gitu kan Saya mau pacaran Beda agama Saya mau pacaran tidak kudus Itu menyenangkan Itu asik banget gitu kan Kenapa gitu Sebagai orang yang udah percaya Kita harus Ngerti Tujuan Kita harus ngerti Kenapa Tuhan datang Kenapa Tuhan ingin pakai kita Yang pertama Kenapa kita Bisingnifikan Atau berdampak adalah Karena Tuhan rindu Semua orang diselamatkan Caranya gimana Supaya semua orang itu Bisa diselamatkan Caranya Adalah melalui hidup kita Hidup kita Hidup kita Harus menjadi cerminan Kristus Kalau kita udah menerima Tuhan Sebagai juru selamat kita Kita akan melakukan Semua perintahnya Amin Kita bakalan taat Sama apa yang Tuhan mau Kita bakalan melakukan Apa yang menjadi Kerinduan hati Tuhan Kerinduan hati Tuhan Ialah agar semua orang diselamatkan Agar teman-teman kalian diselamatkan Agar keluarga kalian diselamatkan Agar teman-teman yang sedang bergumul Dengan dosa Bisa kita bantu Dan supaya mereka punya harapan Karena rasanya gak enak Menjadi orang yang terhilang tuh Rasanya gak enak Menjadi orang yang hidup di dalam kegelapan Rasanya gak enak Yang ada hanya kesendirian Selalu menyelahkan diri sendiri Selalu berfikir Tidak ada yang lebih baik Tidak ada tujuan Rumah 10 ayat 13 Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Amin Yuk teman-teman Jangan lagi hidup untuk diri sendiri Hidup untuk Tuhan Jangan lagi hidup mengikuti keinginan kita Tapi hidup mengikuti kerinduan hati Tuhan Karena kado terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah Yesus sendiri Bayangin kalau kamu di tempat kerja Bayangin kalau kamu di sekolah Malah kamu memberi pengaruh yang negatif Kamu ngajak teman-teman kamu bolos Kamu ngajak teman-teman kamu melakukan hal yang gak bener gitu kan Ngebully orang Terus Mengatai guru Atau mengatai dosen Terus bersekongkol untuk menjatuhkan seseorang di tempat kerja gitu kan Apakah Kristus bisa dinyatakan kepada kita Seperti itu Jadi nilai ini Harus kita hidupi Dari kecil Dari sekarang Karena dari nilai itulah yang akan membentuk kita Karena nilai ada sesuatu yang kita percayai Yang kita hidupi Jadi kerinduan hati Tuhan yang pertama Kenapa kita harus disignifikan adalah Karena Tuhan rindu Semua orang diselamatkan Dan yang kedua adalah Karena kita sudah dibeli Dan kita sepenuhnya milik Tuhan Hidup kita bukan hidup untuk Kita jalani sendiri Hidup kita punya tanggung jawab untuk memberi buah Hidup kita untuk Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan Kita bertanggung jawab untuk memberi buah Buah pertobatan Buah pelayanan Buah jiwa-jiwa Mungkin rasanya Aduh berat Terlalu berat untuk hidup kudus Ada lagu Koboy Junior gitu kan Dia bilang Tak perlu tunggu hebat untuk Memulai Untuk berani memulai Menjadi apa yang kamu inginkan Hanya perumah mulai Untuk menjadi hebat Dan raih apa yang kamu inginkan Tapi lirik ini bisa kita ubah Tak perlu tunggu hebat Untuk menjadi seperti Yesus Hanya cukup untuk memulai Sekalipun mungkin berat Nanti di perjalanan Aduh Hari ini sudah dibagikan Saya ingin hidup signifikan Saya ingin berdampak Saya ingin hidup benar-benar Memberi pengaruh yang positif Ketika kalian sudah punya itu Hari ini mungkin Sekalipun dibagikan Kalian punya mindset seperti itu Nanti di tengah perjalanan Akan ada hal-hal yang membuat kalian tuh sulit Aduh Sulit Tuhan Aduh susah Tuhan Aduh capek Dikata-katai orang Aduh capek Tuhan Harus rendah hati Harus Makan hati Tiap hari Kalau saya ngecat orang Terus orang itu jutekin saya Rasanya sakit gitu kan Itu yang Tuhan rasakan Pekerjaan saya kan seorang salesman Ada hal unik yang sering terjadi gitu kan Di lapangan Biasa kan saya tiap minggu ada ke toko gitu kan Misalnya toko jualan makanan gitu ya Saya tiap minggu udah sering tuh ke toko Contoh ya Cek bareng ya gitu kan Seminggu berlalu Dua minggu berlalu Sebulan berlalu Tiga bulan berlalu kan Kita sebut toko A gitu kan Terus Sampai udah tiga bulan jalan sendiri gitu kan Sering ke toko Cek Suk saya cek bareng ya Suk ya gitu kan Terus dia bilang kan Kamu di tiang ha? Kamu siapa ya? Dalam hati saya Saya sudah tiga bulan datang kesini Setiap minggu gitu kan Dan anda tidak tahu saya menjual barang apa gitu kan Pokoknya tiap kesana dia bilang Kamu jual barang apa gitu kan Terus dalam hati saya berpikir Seringkali kita gitu sama roh kudus Roh kudus mungkin udah sering Di hati kita ngomongin sesuatu Jangan kayak gitu ya Jangan kayak gitu Terus kadang kita gak pekah Sama seperti orang toko itu Karena waktu ditanya Kan waktu itu saya bilang kan Asuk saya udah tiap hari pergi kesini Masa asuk gak ingat sama saya gitu kan Asuk anggap saya apa gitu ya kan Terus dia bilang ya Karena kan banyak orang kesini Saya gak fokus Mungkin seringkali Hal itu terjadi sama kita Banyak masalah Terus banyak hal-hal yang Mendistract kita Sehingga kita lupa Oh iya Kamu siapa gitu kan Saya roh kudus Kapan kamu berbicara kepada saya gitu kan Kadang kita gak pekah Makanya Kita harus bener-bener Menghidupi apa yang dibagikan Makanya saya sangat bersyukur Saya ada di komunitas ini Saya belajar banyak hal disini Karena gak mudah Untuk seseorang itu berbicara disini Mereka harus menghidupi Kadang tekanannya Banyak banget gitu kan Intimidasi iblis Dan lain sebagainya Tapi kita Sama-sama belajar Katakan sama-sama belajar Pasti bisa Kalau kita mengandalkan Tuhan Dan mengandalkan roh kudus Jadi alasan kedua Kenapa kita signifikan adalah Karena hidup kita udah milik Tuhan Jadi gak ada lagi Namanya keinginan Joshua Gak ada lagi namanya keinginan KC Adanya kerinduan hati Tuhan Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Malah hidup saya? Mungkin saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan gitu kan Saya gak bisa talenta bermusik yang luar biasa gimana-gimana Sehingga saya diundang main konser dan sebagainya Tapi ketika kamu tahu alasannya Oh saya udah dibeli sama Tuhan Udah lunas Udah dibayar Gak pakai cicil Gak pakai KPR Langsung cash gitu kan COD gitu kan Kita jadi ngerti Kita jadi lebih berhati-hati dengan pilihan hidup kita Kita jadi orang yang gak sembarangan lagi Kita jadi orang yang Tahu Tuhan udah mati bagi saya Saya mau hidup serius untuk Tuhan Saya mau hidup sungguh-sungguh Mungkin saya masih muda nih Mungkin saya masih Sering jatuh Tapi saya tahu alasannya Kenapa saya harus bangkit Saya punya alasan yang kuat untuk memulai harta tersebut Kalau kita gak punya alasan yang kuat Di tengah jalan Kita bakalan capek sendiri Biasa anak muda on fire nih Mau mulai sesuatu Waduh Aku mau buka usaha Oke aku akan cari tempat Aku bakalan survei Ketika usahanya udah jalan gitu kan Sepi gitu Aduh gak usah lah Gak usah lah tinggalin lah Bangun hubungan sama Tuhan seperti itu juga Di awal mungkin kita semangat banget Oh is on fire gitu kan Ikut KKR Ikut seminar Ikut youth camp gitu kan Nangis-nangis pemulihan hati bapak gitu kan Besoknya Sebulan dua bulan Loyo lagi Gak on fire lagi Ada Dicuikin dikit sama pacar gitu kan Ditinggalin dikit gitu kan sama pacar Lari Gak mau lagi ke gereja Ah semua orang di gereja sama saja Munafik gitu kan Munafik gitu kan Semua orang di gereja selalu menyakiti hati saya Menyulitkan hati saya Mending saya hidup bebas Mending saya hidup dalam pergaulan yang tidak benar Saya jadi diri saya apa adanya gitu kan No Gak ada gereja yang sempurna teman-teman Mau cari kemana pun gak ada yang sempurna Pasti ada kekurangan Satu, dua, tiga Pasti ada kekurangan Tapi mau gak teman-teman mengambil keputusan Untuk tertanam Apapun masalah yang nanti ke depan Bakalan kalian hadapi Tertanam Kalau kalian cabut sana cabut sini Gak jadi apa-apa Capek kan mulai sesuatu yang baru Kalian udah bangun mungkin rumah gitu kan 13 lantai Terus kalian hancurin Ah ini kayaknya bagus tempat ini Bangun lagi dari nol Capek Jujur capek Jujur rasanya gak menyenangkan Oke Jadi itu poin yang kedua Poin yang ketiga adalah Sebelum itu kita baca dulu 1 Korintus 6 19 ayat 20 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik roh Allah Baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Terus alasan ketiga Kenapa kita harus menjadi dampak adalah Karena kita adalah terang dunia Karena kita adalah garam dunia Tugas dari terang itu sederhana Menghilangkan kegelapan Artinya menghapus Menghapus suatu dosa Menghilangkan Kejahatan dan dosa yang timbul dari kebodohan Atau ketidaktahuan Serta kepentingan diri sendiri Jadi tugas Kita sebagai anak-anak Tuhan Sederhana jadi terang jadi garam Kalian pernah gak Makan sesuatu yang banyak banget garamnya Misalnya makan kentang gitu kan Kentang McD gitu kan Terus Banyak banget nih garamnya Kalau kalian makan terus Yang terjadi apa? Haus kan? Bener Yang terjadi adalah haus Terus saya dapat Pemahaman seperti ini Kenapa kita harus jadi terang? Pertama mungkin Kita rasanya asin gitu ya Terus kalau kita makan terus Asin itu kita bakalan haus Kalau kita haus Kita cari sumber air kehidupan itu Yaitu Yesus Karena Yesus sendiri melambangkan dirinya sebagai air kehidupan Barang siapa minum air yang daripada aku Ya tidak akan haus lagi Makanya Kita sebagai anak-anak Tuhan Harus jadi terang Harus jadi garam Jadi garam artinya Kita harus selalu rindu Untuk dekat sama Tuhan Untuk dipuaskan Setelah itu Setelah kita dipuaskan Kita menjadi garam Bagi lingkungan kita Bagi teman-teman kita Lingkungan kita Pergaulan kita Dan sesuai dengan Visi dari Shane tersebut Matius 5 ayat 14 dan 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu Jadi Kenapa kita harus jadi terang Supaya kita memuliakan Tuhan Atau Bapak kita Bukan memuliakan diri kita sendiri Jadi kalau kita sharing gitu kan di depan Itu bukan untuk kemuliaan kita Kita ini apa ya kan Tapi untuk kemuliaan Tuhan Tidak ada namanya mencuri kemuliaan Tuhan Semuanya untuk Tuhan Saya bukan apa-apa Saya gak bisa apa-apa Tapi saya mau Mau berikan Sedikit yang ada pada saya Untuk memberkati orang Jadi terang jadi garam Gak semudah yang diucapkan Bener Mungkin tiap minggu kita udah dengar sharing-sharing kayak gini gitu kan Tapi seringkali kita yang sering gagal melakukan hal itu Pasti terikat dosa Masih terikat pornografi Masalahnya itu-itu aja gitu kan Mungkin hari ini Udah pacaran terus Merasa kosong Putus Dapat lagi pacar Kosong, putus Kayak gitu tuh siklusnya Kayak lingkaran Gak ada akhirnya Makanya hari ini yuk Sama-sama Kita udah ngerti Kenapa Hidup harus berdampak Pasti mau gak kita Ada di kondisi seperti itu Atau kita berani mengambil keputusan Oke Saya mau berubah Sebenernya Sebenernya Signifikan ini adalah Dampak dari Progress over perfection Ketika kalian melakukan progres Dari hal-hal kecil Inilah dampaknya Hal-hal kecil tersebut Yang membuat orang tuh ngeh Oh Joshua Udah gak kayak gitu lagi ya Ada perubahan yang terjadi Ada pertukaran Ada pertukaran Dimana kesenangan kamu Kamu ganti Dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Mungkin Kamu orangnya jutek, cuek Gak peduli sama orang Tapi kamu mau tukar itu Menjadi orang yang belajar Untuk menyapa orang terlebih dahulu lagi Itu bi-relasional Kamu belajar Untuk bangun hubungan sama orang Walaupun sulit nih Aku anaknya introvert kok Susah membangun percakapan Aku gak tau mau ngomong apa gitu kan Tapi kalau kamu udah ngerti Kamu bakal belajar Ibadah susah Aduh Di rumah lagi kan Pernah kan kita ibadah di rumah Rasanya Kayak gak ada apa-apa gitu kan Rapi di depan gitu kan Di bawah Pake celana apa gitu kan Susah Tapi Kalau kita ngerti hari ini Kita harus jadi terang Kita harus jadi garam Supaya kita berdampak Apapun tangannya Kamu pasti mau menghadapinya Banyak lari Tapi kamu selesaikan masalah Semakin lari Semakin gak ada ujung Masalah satu belum selesai Masalah berikutnya nambah Belum selesai sama si A Udah lari Makanya ada pepatah yang bilang kan Tuhan menghancurkan Rencanamu Sebelum rencanamu Menghancurkan kamu Mungkin kamu udah planning Aduh Setelah bulus sekolah Aku mau kerja ini Kerja ini Kerja itu Terus yang terjadi sebaliknya Berubah total Kamu gak bisa kuliah Mungkin Jadi gak bisa Temu teman-teman kamu Jadinya kamu langsung Ah udahlah Tuhan Kok jahat banget sih Kok Tuhan gak mengabulkan Keinginanku Ujung-ujungnya komplain Komplain Ujung-ujungnya Cuma ngomel Enggak melakukan Suatu perubahan Nah jika kita ingin berdampak Harus berani Melepaskan sesuatu yang lama Kalau kamu mau berdampak Mau disignifikan Harus berani melepaskan sesuatu yang lama Kalau kamu terjebak Dalam hubungan yang toksik gitu ya Terus Si cowok mungkin Pengen ini Pengen melakukan dosa Terus kamu kayak Aduh Aku sayang dia Tapi Aduh aku sayang Tuhan juga Yaudahlah aku kasih aja Gitu Enggak Kalau kamu bener-bener Ingin berdampak signifikan Harus berani melepaskan sesuatu yang lama Tuhan gak akan kasih kamu sesuatu yang baru Kalau kamu belum selesaikan tugas kamu yang lama Makanya kita seringkali yang terjadi Membandingkan diri kita sama orang lain Aduh orang lain udah sampai ke New York gitu kan Udah punya bisnis sendiri Orang lain udah kuliah Saya masih disini gitu kan Makanya kemarin Pas di sharing Hand-hand kan ada bilang kan Jangan bandingkan diri kamu Dengan orang lain Bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang kemarin Kecil apapun perubahan tetap perubahan Mungkin hari ini kamu malas baca Alkitab Tapi kamu udah punya niat Itu udah ada perubahan Sisanya tinggal kamu lanjutin aja Mungkin kamu ada di tempat kerja yang Orangnya toksik Apa-apa bahasnya Pornografi Apa-apa bahasnya seks Apa-apa bahasnya yang kotor Pertanyaannya adalah Mau gak kamu melepaskan sesuatu yang Seperti itu Untuk Tuhan Mungkin kamu bakalan kehilangan Apa namanya Kehilangan teman-teman Yang menurut kamu Wah ini menyenangkan ya berteman sama mereka Kalau teman sama orang gereja Aduh terlalu kudus Terlalu suci Mereka tidak pernah Bernoda gitu ya kan Enggak kita nih semua sama Cuma seringkali Kita terlalu melihat Orang lain atau kehidupan yang di luar itu Lebih menyenangkan Dibandingkan teman-teman kita yang disini Sehingga kita malah Ya udah lah Lebih senang temannya sama mereka Mereka yang di luar Gak efek disini kayak aduh Pasur menyalami dengan penuh senyuman hangat gitu kan Terus kita merasa aduh Mengafik gitu kan Anda masalahmu belum selesai Anda sudah senyum-senyum gitu kan Saya pernah seperti itu Saya benar-benar pernah ada di fase seperti itu Sampai saya menyadari Semakin saya jauh sama Tuhan Kiran Tuhan ada bilang kan Kemana aku bisa pergi menjauhi romuh Kalau aku punya sayap Aku terbang tinggi Aku akan pergi jauh-jauh Tapi tetap romuh ada di sana Jadi gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan Sekalipun kamu mungkin keluar dari gereja ini Kamu pergi Kamu kepahitan gitu kan Dengan seseorang yang ada disini Kasih Tuhan akan tetap membawa kita kembali sama dia Sejauh apapun kamu pergi Selalu ada jalan untuk kembali Siap Jangan tegang dong, jangan tegang Kenapa tegang semua ya kan Oke Oke Ada satu lagu yang Luar biasa banget liriknya Yang ini saya tidak perlu nyanyikan ya Karena sudah ada WL yang luar biasa Yang akan nanti menyanyikan Oke Liriknya seperti ini Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Amin Lagu ini diciptakan Oleh seorang pendeta namanya Wihelmus Ada kisah di baik lagu ini Pencipta lagu ini memiliki anak Anaknya meninggal Di dalam suatu kecelakaan Terus ketika Dia sedang meratap gitu kan Dia sedang menangis Pergian anaknya Tiba-tiba lirik ini tercipta Dia tahu setiap manusia punya batasan Setiap kita mungkin punya batasan Batasan umur Ada yang umurnya 70 Kalau kuat 80 Mungkin ada yang mati muda gitu kan Ada yang mungkin 28 tahun sudah meninggal gitu Jadi hidup kita ini ada batasnya Ada limit gitu kan Jangan sampai kita lupa Terlalu asik sendiri gitu kan Terlalu asik nongkrong Nonton Netflix setiap hari gitu kan Nonton Vincenzo ya Bener ya Ada yang nonton? Kalau tidak ada Tidak ada yang nonton gitu kan Seringan nonton Netflix Gak punya waktu sama Tuhan Lupa keluarga gitu kan Sibuk main game gitu kan Sibuk main hobi Kerjain hobi Sampai kita lupa Kalau manusia itu Ada batas Ada keterbatasan Dalam tenaga kita Dalam hal yang bisa kita lakukan Apakah kita mau menggunakan Waktu-waktu kita semaksimal mungkin Untuk Tuhan Atau kita menyianyikan waktu yang ada Nah udahlah besok masih bisa hidup kok Apalagi ditambah dengan Covid Semakin merajarela Kita gak tahu siapa bisa kena Dimana aja Makanya saya sering bercanda kan Sama anakku kan Kalau Covid ini kayak Tuhan lagi ngadain giveaway gitu ya Giveaway ke surga Siapa kena dia dapat gitu kan Langsung dipanggil ya kan Giveaway gitu Jokes internal gitu aja Oke Nah Kalau kita sedang mengalami suatu Namanya Keterikatan Hubungan yang gak bener Sering melakukan pornografi Pacaran gak bener gitu kan Selalu ingat Kalau kita jatuh dalam dosa Jangan bengong Kalau menang Jangan sombong Kayak mana sih artinya Kecendungan kita sebagai orang Adalah ketika kita mungkin Makan dosa nih Bakalan bengong Kelihatan di ibadah Kayak gini dia Gak ada ekspresi Kosong Hampah Tubuhnya ada Pikirannya kemana-mana gitu Harusnya adalah Ketika kita buat dosa Kita Bukan menjauh sama Tuhan Tapi mendekat sama Tuhan Minta pengampunan Minta diurapi lagi Minta Tuhan Supaya ubah hidup saya Ubah hati saya Seperti yang kita nyanyikan Seperti hatimu Ubah mata saya Seperti matamu Ubah pikiran saya Seperti pikiranmu Tuhan Tapi kalau kita menang hari ini Wah saya sudah Tidak nonton pornografi Jangan sombong Iblis lagi bilang Weh Saya masih ada tujuh roh Yang lebih jahat bro Sabar bro Tunggu waktu yang tepat Gue sikat lu gitu kan Jadi jangan sombong Untuk kita menang dari dosa Tetap Miliki hati Mau belajar Terus mengandalkan Tuhan Di setiap langkah kita Amin Terus bagaimana sih Caranya Supaya kita bisa berdampak Atau kita bisa membawa pengaruh yang baik Yang pertama adalah Kita harus dipulihkan Pemulihan hanya bisa terjadi ketika Kita mau melangkah Untuk melakukan suatu pertobatan Jadi kalau kamu Ada di lumpur dosa Kamu menikmati dosa Ayo dipulihkan Sama-sama Enam bulan terakhir Saya mau sedikit kesaksian Saya benar-benar Merasakan kosong Hampah Bahkan pelayanan Bahkan saya datang gereja Tiap minggu Tapi saya gak ada disitu Hati saya gak disitu Udah mati rasa gitu Bahkan pernah sampai Ada yang lagi sharing gitu kan Baru pelayanan Saya turun Ke bawah ngopi Makan Terus saya merasa Wah keren banget gue gitu kan Saya benci dengan firman Tuhan Saya sudah mendengar firman Tuhan cukup lama Saya muak Saya melihat orang-orang di gereja Wah pacarannya masih kayak gini dua Pacaran masih gak kudus Sudah dengar firman Tuhan Masih gak kudus gitu kan Merasa seperti ahli Farisi dan ahli Taurat Tahu firman Tuhan tapi Malah menggunakan itu untuk menghakimi orang lain Kenapa? Karena saya merasa Saya merasa bahwa Hidup ini udah gak ada tujuan apa-apa Udah gak pernah baca Alkitab 6 bulan Buka aja gak ada Tiap hari dengar firman Tuhan Tiap minggu Gak ada perubahan Capek Kalau kalian ada yang merasa hal seperti itu Percaya saya juga pernah ngalami Kalian gak sendirian Makanya hari ini yuk kita sama-sama bangkit lagi Kita sama-sama bangkit Banyak teman-teman kita yang harus dimenangkan Dan itu bukan tugas pendeta Tugas kita semua Bukan cuma tugas koet Tugas kita semua Tugas kaceh Tugas kohandi Karena kita bakal berdampak Di bidang kita masing-masing Kita bakal berdampak Di tempat yang udah Tuhan sediakan Tuhan desain Tapi seringkali desain kita Dihancurkan sama iblis Sama diri kita sendiri Mungkin kita merasa aduh Aku gagal Gak ada yang berhasil yang aku buat Terus kita menyalahkan diri kita sendiri Nah udah lah aku emang Seperti ini Terus kita mencap diri kita sendiri Kita melabel diri kita sendiri Bahwa kita adalah orang yang gagal Padahal di Alkitab Tuhan sering pakai orang yang gagal Di Alkitab banyak orang yang Gak bisa apa-apa tapi Tuhan pakai Karena Tuhan selalu memakai Orang yang mau disempurnakan Bukan orang yang sempurna Kalau kamu mau aja dipakai Pasti bisa Wanda kalian bahkan berdiri di sendiri Di sini Memberi kesaksian hidup kalian Makanya saya bersyukur ada di komunitas ini Waktu saya terhilang secara Kerohanian Ada orang-orang yang selalu datang Merangkul saya gitu Ada orang-orang yang selalu menyemangati saya Ada orang yang selalu chat Gimana kabarnya Yus? Ada orang-orang yang mau Melakukan hal itu Kalau dipikir-pikir Untungnya buat orang tersebut apa? Gak ada Buang-buang waktu dia aja Tapi percayalah Di sini ada orang-orang yang seperti itu Kan hanya perlu Membuka hidup kalian Membagi hidup kalian ke mereka Maka mereka pasti akan membagikan hidup mereka Tampak kalian suruh Dia bakalan Membagikan hidup mereka Untuk kalian Jadi kalau kalian di sini Mungkin merasa sendiri Gak ada temen Coba mulai Mulai terbuka sedikit aja Sedikit aja Datang Ngajak ngobrol Mungkin rasanya pertama-tama gak enak Aduh dicuekin Yang diajak ngobrol cuma orang-orang yang Bisa musik Yang diajak ngobrol cuma orang-orang yang ngerti kayak gini Saya gak ngerti apa-apa gitu kan Terus orang ini ngomong bahasa Inggris terus Aku minder banget nih Enggak Itu mindset Mindset yang mungkin Hanya ada di pikiran kalian Nyatanya gak seperti itu Terus yang kedua adalah Dementory Di ala kitab ada namanya Saulus Seorang yang suka menyiksa mengikut Kristus Tapi ketika dia mengalami encounter sama Tuhan Ketika dia mengalami Tuhan itu seperti apa Hidupnya berubah Mata jasmaninya boleh dibutakan Tapi mata Kerohanianya dibuka sama Tuhan Mungkin ada di antara kita yang Mungkin seperti itu Mata kerohanian kita gak terbuka-buka Selalu curiga sama Tuhan Kalau ada apa-apa gitu kan Diambil kan sama Tuhan Mungkin hal yang paling berharga diambil Kita mulai curiga sama Tuhan Kita mulai mempertanyakan Dimana kuasa Tuhan Sedangkan Tuhan yang ngatur semuanya Kita sok-sok mau ngatur Tuhan Mungkin Tuhan kadang lucu gitu Salah kita gemes sekali lah Ini anak gitu kan Udah dikasih tau kan Tapi sok-sok ngatur gua gitu kan Dan yang kedua di mentori Mulai lah Belajar untuk Tanya ke orang-orang sekitar kita Belajar untuk Mau dibentuk Rasanya gak enak Tapi percayalah Hasilnya itu nyata Hasilnya pasti berdampak Mungkin hari ini Dulu kalau saya di mentori Sama koden Saya orangnya cuek gitu kan Saya orangnya cuek Gak punya inisiatif gitu kan Jadi kadang koden itu sering kesel sama saya kan Kadang waktu itu pernah kan Lagi jalan-jalan gitu kan Koden anda pinjam Karena koden gak punya uang cash gitu kan Ada di bank Dia pinjam sama saya gitu kan Terus saya kayak Ini lah ini nih Terus disitu saya didiemin gitu kan Selama satu hari Lagi jalan-jalan Suasana lagi happy-happy kan Didiemin Gak enak kali kan Koden ini ya Kodennya gini Aduh rasanya Kenapa ya gitu kan Makanya Perlu namanya orang Untuk mementori kita Kadang kita gak tau nih Kesalahan kita dimana Tapi kalau ada mentor Mereka bakalan kasih tau kita Mungkin kelihatan jalan kita tuh lurus aja gitu kan Lurus gini kan Menurut kita sendiri Tapi kalau ada seorang mentor Dia akan melihat Ini jalan ini anak mulai Mulai kemana gitu kan Mulai melenceng gitu kan Nanti bakal diluruskan lagi Makanya penting punya seorang mentor Penting Punya orang yang Ingin membentuk kita Jangan sampai kamu tuh Jadi orang yang Wah bisa semuanya sendiri Gue udah ngerti firman Tuhan Gue dimentorin langsung Oleh Musa Oleh Tuhan gitu kan Masya Allah gitu kan Enggak kita butuh orang Secara jasmani yang kelihatan Waktu kamu sedih gitu kan Memang roh kudus ada Memang Tuhan itu hadir terus sama kita Tapi kita butuh sentuhan Kita nih manusia Kita gak bisa merasakan sendirian Mungkin sekarang bersentuhan agak susah ya Mungkin makanya Kita butuh orang yang Selalu ada di sisi kita Baik kita senang Maupun kita sedang susah Puji Tuhan Saya ada disini Ketemu Ko Ed Ketemu Ko Handi Ketemu teman-teman disini Ko Hen Hen Semua leader yang ada disini Saya bersyukur banget gitu Dulu saya Bicara disininya gak bisa lah teman-teman Gak berani gitu kan Bahkan sampai sekarang pun masih kayak gitu Aduh Biasa kalo disuruh sharing Besoknya apa Semalaman sebelum sharing Pasti kayak gini saya Sebelum tidur Aduh besok mau ngomong apa ini Aduh Udah persiapin nanti kayak gini-gini Gak bisa Tapi kalo kita terus Mengaminkan Kalo kita gak bisa Makanya terjadinya seperti itu Kita harus punya mindset Udah Gue lakukan yang terbaik buat Tuhan Bisa gak bisa Ajar bos gitu kan Bisa gak bisa Jalan aja dulu gitu kan Hari ini Kameramen thank you ya Sudah banyak bekerja keras ya kan Tepuk tangan dong Saya kesini diikutin ya kan Oke Dan yang terakhir Mendengar kata terakhir Ada yang kayak gini kan Langsung Yes Habis ini makan apa ya Ayam penyet ya kan Gak bercanda ya Dimulai Kau kan udah Buka hati kalian untuk dimuritkan Dipulihkan Ini saatnya kita memulai Ini saatnya kita untuk Belajar berdampak Dari hal kecil Mungkin di sekolah kita Mungkin Ketika Sekolah online gitu kan Orang-orang pada gak Memperhatikan Gurunya gitu kan Pada tutup kamera gitu kan Saya juga sering merasakan itu kan Tutup kamera Tutup kamera Terus kayak dos Gurunya tuh gak didengerin gitu kan Tapi kalian mendengarkan Kalian mencatat poin penting Terus kalian mungkin chat di room chatnya gitu kan Kalian post kata-kata gurunya gitu kan Nah jadilah orang berbeda di sekolah kalian Di tempat kerja kalian Di tempat kerja kalian mungkin orang-orang pada Main nota gitu ya Harusnya klaimnya 10 ribu Dibuat jadi 100 ribu Tapi kan jadi orang yang jujur 10 ribu ya klaim 10 ribu Hal-hal kecil seperti itu yang harus kita hidupi Gak perlu tunggu Waduh tunggu saya jadi pendeta online atau apa Gak harus kayak gitu Mulai dari hal kecil Di keluarga Makanya buah pertama yang harus Dirasakan Dari perubahan kita adalah keluarga kita Apakah di keluarga kita bersikap Cuek atau gak cuek Atau tidak pernah menyapa Tidak pernah ngomong kan sama orang tua Atau nada kalian tuh saat ngomong sama orang tua Lebih tinggi nada kalian Disuruh ke pasar gitu ya Langsung marah gitu kan Kalau di Dari keluarga saya gitu kan Mama tuh sering jam 5 gitu kan Jam 5 Ke pasar gitu Terus kadang mendadak gitu kan Kapan dia mau Jalan gitu ya kan Dan kadang saya tuh susah tidur gitu kan Kadang jam 1 baru tidur Kadang jam 2 baru tidur gitu kan Karena suka mikir-mikir lah gitu kan Memikirkan ya Apa Sombong gitu Banyak hal yang sering saya pikirkan gitu kan Nah terkadang mama saya ini seperti pencuri gitu kan Pencuri waktu tidur saya gitu kan Waktu tidur gitu kan Gitu kan Saya gak ngorok sih Jadi biar kayak Sound efeknya gitu kan Gitu-gitu Tiba-tiba Gitu kan Tok-tok-tok gitu kan Anak-an-an Kalau di rumah dipanggil kan kan Anak-an, celo-celo Antar ke pasar me Aduh dalam hati saya aduh Ingin marah gitu kan Mak saya baru tidur jam 2 tadi Saya ingin menjelaskan gitu kan Tapi saya udah Oke ma siap Mau ma mau kemana Saya bukakan pintu ya kan Pokoknya bener-bener di service abis-abisan gitu kan Pokoknya gua pertama yang harus dirasakan adalah di keluarga kita Amin Mungkin cuma nganterin mama ke pasar Simpel ya Tapi kan gak tau perjuangan saya untuk tetap Terbangun ketika harus mengantar emak saya gitu kan Kadang kayak gini Gitu kan Tapi harus fokus Aduh Mak gua lagi gua nantar gitu kan Harus pelan-pelan Kadang kalau Biasalah ibu-ibu gitu kan Memang-mang-mang gitu kan Untuk unang hosi-hosi gitu kan Ada orang gitu kan Di tepi jalan Aduh perhatikan itu 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 Ya saya ngerti mah gitu kan Mama bisa ini bawa Ya udah bawa gitu kan Pengen hatinya ngomong kayak gitu Tapi ya Humble gitu Aduh Makanya di dunia saya belajarnya kayak gitu juga Direndahkan hati saya Kadang ketemu orang toko gitu kan Udah senyum gitu kan Udah senyum semangat gitu kan Halo Cek gitu kan Saya cek barang ya Halo Cek Saya mau liat-liat barang dulu ya Nanti kalau ada order kosong Saya bakalan tambahin ya Responnya kayak gini Nah cek lah Aduh kesel gitu kan dalam hati saya Saya udah semangat gitu kan Membawa pengaruh yang Good vibe gitu kan Tapi datang dia langsung kayak Oke Ya itu makan hati kadang Makanya seorang salesman makan hati gitu Tapi saya belajar juga dari situ Tuhan mau melembutkan hati saya Saya kadang Emosional gitu kan Pengen tuh Pernah satu momen Orang tokonya Aduh Pengen saya hajar gitu kan dalam hati saya gitu kan Jadi saya imajinasikan aja gitu kan Gak bisa Ini kan gak bisa melampiaskan Jadi saya imajinasi di pikiran saya sendiri gitu kan Ini kalau dia kesini Saya Apa Dia jalan gitu kan Saya bakalan kempesin bone nya gitu kan Nanti saya kasih ini kotoran di depan gitu kan Biar dia gak bisa jalan Gak mati saya Pikiran saya kayak gitu Makanya disana saya Dilembutkan hatinya Dilembutkan Belajar untuk Menahan emosi gitu kan Makanya kita sebagai anak muda Harus menjadi terang Jadi garam Janganlah seorang pun menganggap kita rendah Karena kita masih muda Malah di perkataan kita Mendakan kita Karakter kita Lakukan semuanya Seperti untuk Tuhan Mungkin firmanya udah sering kan denger lah Tiap minggu mungkin dibagikan Tapi hari ini yuk sama-sama Kita mulai Ubah sesuatu yang buruk Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan Makanya bukan suatu kebetulan Tadi kita nyanyi lagu kan Ubah hatiku seperti hatimu Kalau kamu gak mengubah hatimu Seperti hati Tuhan Kamu gak bakalan bisa berdampak Bagi banyak orang Bukan kebetulan juga Gereja kita punya visi Menjadi berkat yang mengalir Bagi orang di sekitar kita Lingkungan kita Kota kita Jadi gak ada yang kebetulan Kalau kan duduk disini Itu artinya Tuhan mau kasih kalian Kesempatan yang baru setiap harinya Mungkin kan gagal Tapi jangan cap diri kan itu Sebagai orang yang gagal Mungkin rencanakan berhasil Bukan berarti kan orang yang gagal Tuhan punya sesuatu yang baru Makanya ketika kita dipulihkan Tuhan kasih identitas yang baru ke kita Ketika kamu mungkin udah dihancurkan Hidupmu udah berantakan Tuhan bisa ubah yang hancur itu Untuk kemuliaan nama dia Baru-baru seminggu yang lalu kan Saya di dalam dunia pekerjaan saya Kalau ada barang yang expired gitu kan Misalnya bulan 6 gitu kan Expired kan bulan 6 Maka 3 bulan sebelum itu harus diretur gitu kan Dikembalikan Nah kita anggap Barang expired ini seperti hidup kita yang udah hancur Terus saya kan biasa retur gitu kan Terus tidak Tidak di ACC oleh atasan Kamu gak cek barang ya 3 bulan kok Belum kamu retur Nanti nombok sendiri ya Dalam hati saya mateng nih Nomboknya 1 dus gitu 300 ribu ada 2 dus 600 ribu Dalam hati saya aduh pusing Pusing pala berbi gitu kan Gaji tak seberapa gitu kan Nombok terus Nombok terus tiap hari gitu kan Ingat Ilustrasi yang tadi ya Barang ini seperti hidup kita yang udah expired yang udah rusak Terus Saya tanya nih ke temen Bisa gak bantu Ada toko gak yang mau ambil barang yang udah expired ini Untuk dijual lagi Tanya-tanya Tanya Ketemu satu toko Mau? Oke Saya ambil barang yang expired 2 dus itu kan Saya jual lagi Ke toko tersebut Terus Barangnya kan 600 ribu Saya jual 700 ribu Untung berapa? 600, 700 Bisa matematika kan Berapa? 100 ribu bener Jadi barang yang udah rusak Yang udah expired Udah mau expired nih Satu bulan lagi nih Udah mau Menurut kita gak ada lagi lah yang mau Tapi ada orang yang mau Dibeli 700 ribu Lebih mahal 100 ribu Tapi orang itu mau Mungkin hidup kita udah hancur Aduh aku udah pernah direcehkan Aduh aku udah Kotor banget Gak usah berkali-kali Tapi Tuhan tetap Mau terima kita Bahkan ada berkat lagi 100 ribu Ada berkat lagi yang Tuhan sediakan Yang mungkin kita gak pernah lihat Yang kita gak pernah tahu Makanya dari situ saya dapat pemahaman seperti ini Sesuatu yang hancur Selalu bisa diperbaiki oleh Tuhan Sesuatu yang lama Tetap bisa jadi yang baru Kalau kamu mau melangkah Kalau kamu memulai Dipulihkan Dimentori Amin Oke Itu aja mungkin Yuk kita tutup Dalam doa Lampu bisa dimatikan Kita doa bentar Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini ya Bapak Kami mungkin gak sempurna Tuhan Yesus Tapi Tuhan selalu cari yang mau disempurnakan Sekalipun hidup kami udah hancur Tuhan Sekalipun hidup kami udah gak punya arti Banyak orang yang udah menilai kami jelek Banyak orang yang udah gak suka sama kami Banyak orang yang ngata-ngatain kami di belakang Bahkan di gereja Tuhan Kok bisa kayak gitu Tuhan Mungkin kita kecewa Kita sakit hati Gak percaya lagi sama namanya komunitas Tapi saya mau bilang hari ini Tuhan izinkan hal itu terjadi Supaya Tuhan bisa membentuk kamu Stop untuk Menyalahkan diri kamu sendiri Stop untuk Memberikan Kegagalan dalam dirimu sendiri Kamu bukan orang yang gagal Kamu bisa dipakai oleh Tuhan Lagu ini Merupakan diri yang bagus banget Saya suka banget sama lagu ini Diri yang akan kita nyanyikan itu Mari kita hidupi Bukan cuma sekedar omongan Bukan cuma sekedar nyanyian Tapi ini persembahan yang kita bisa bawa Tuhan bilang Korban sebelihan Kepada Tuhan ialah hati yang hancur Jiwa yang hancur Hati yang remuk dan patah Tidak akan Tuhan pandang hina Kalau kamu hari ini mengalami kegagalan Kesedihan, kepahitan Bawa sebagai persembahan Hari ini kita belajar Betapa pentingnya hidup berdampak bagi banyak orang Tapi itu dimulai ketika kamu mau dipulihkan Itu dimulai ketika kamu mau di mentori Itu hanya bisa terjadi ketika kamu memulainya Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini Kau kamu mau duduk, kamu mau nangis, kamu mau apapun terserah kalian Gak ada yang larang Tapi saya minta satu hal Hari ini ketika kita keluar dari tempat ini Perjalananmu baru saja dimulai Hidupmu baru saja akan berubah ketika kamu keluar dari tempat ini Gak peduli seberapa buruk diri kamu Seberapa hancur diri kamu Tuhan tetap pakai kamu Kau tetap bisa pakai yang hancur Asal kamu mau dipulihkan Asal kamu mau dibentuk sama Tuhan Kamu sudah sering dengar firman ini Mungkin kamu sudah dengar Kamu sudah menang Kamu sudah merasa kuat sama firman ini Tapi hari ini Tuhan mau ubah hidup kamu Kamu mau atau enggak Itu pertanyaannya Kamu mau ubah atau tidak berubah Yuk teman-teman bangkit berdiri kita nyanyikan lagu ini Sebagai korban Kita kasih lagu ini sama Tuhan Kita kasih lagu ini buat Tuhan Kita kasih So you can't use me I give myself away I give myself away So you can't use me I give myself away Yuk kita semua angkat tangan Kita nyanyikan dengan tulus Kita nyanyikan dengan penuh Penuh kemenangan Kita kasih itu kita buat Tuhan Supaya kita bisa berdampak aku nikmati I give myself away So you can't use me I give myself away Yes Tuhan Yes! Polihkan hidup kami Bapak Polihkan! shaved hi yang Bapak, Bapak hidup kami ya Bapak, kami mau berdampak, kami mau berdampak, apapun yang kami punya, semuanya punya Tuhan, semuanya untuk Tuhan, ya janyikan. Kami berikan hidup kami padamu Tuhan, kami kasih hidup kami Tuhan, kami hidup untukmu, kami tidak hidup untuk diri sendiri ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. My love is not my own, to you I belong, I give myself, I give myself away. My love is not my own, to you I belong, I give myself, I give myself away. Hidup kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. My love is not my own, my love is not my own, to you I belong, I give myself, I give myself away. My love is not my own, to you I belong, I give myself, I give myself away. My love is not my own, to you I belong, I give myself, 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 I give myself away. So you can use me. Biarlah lagu ini menjadi dekralasi kita. Bahwa kita mau kasih hidup kita untuk Tuhan, hidup kita bukan hidup kita sendiri lagi, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai hari ini ya Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, biar setiap benih yang ditanam, itu bisa berakar bertumbuh dan berbuah ya Bapak. Mungkin ke depan akan hal-hal berat terjadi ya Bapak, tapi kami percaya kalau ada Tuhan kami pasti bisa melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasihmu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, gak ada satupun yang bisa memisahkan kami, kami bahkan gak tau mau kasih apa, uang, pekerjaan, semuanya untuk Tuhan, semuanya milik Tuhan. Makanya kami mau kasih hidup kami sebagai kado terindah bagimu Tuhan. Biar kau pakai hidup kami ya Bapak, kau ubah Tuhan Yesus setiap mindset kami yang salah. Ubah hati kami seperti hatimu, ubah mata kami seperti matamu Tuhan. Biar hidup kami menjadi perpanjangan tanganmu untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi kota kami Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami mau kasih untuk Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik. Sekalipun gak ada satu orang pun yang menghargai, sekalipun gak ada satu orang pun yang memperhatikan, tidak ada satu orang pun yang memuji apa yang kamu buat. Pujian dari Tuhan ketika nanti kita kembali, Tuhan akan bilang, thank you hamba yang baik dan setia, kamu telah setia pada perkara yang aku percayakan. Di saat itulah ketika nanti Tuhan membasu kaki kita, ketika dia memeluk kita, dia bilang, thank you udah berjuang, thank you aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu apa adanya, thank you udah mau dipakai oleh aku untuk memperkenalkan teman-temanmu kepada siapa? Tuhan Kristus, sampai suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Tapi hari ini baru saja dimulai perjalananmu untuk berdampak bagi orang di sekitar kita. Kamu udah tahu alasannya, karena kita udah diselamatkan, karena kita udah dibayar, karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kamu tahu juga caranya, dipulihkan, dimentori, dan dimulai. Thank you Tuhan Yesus, firman ini selesai disini, tapi roh kudus tidak akan pernah selesai dengan kita. Roh kudus akan terus bekerja dengan caranya yang luar biasa, sehingga apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kamu, Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. So stop hidup untuk diri sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan tulus. Nyanyikan lagu ini dengan tulus. Sekali lagi kita nyanyikan. Kita gak tahu kondisi ke depan bakal gimana, tapi hari ini kalau kita bisa disini, nyanyi sekali lagi, sungguh-sungguh. Nikmati setiap kata-kata, sebagai doa, sebagai doa kita. Karena kita mau berterima kasih sama Tuhan. I give myself away. So you can use me. So you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. My love is not my own. To you I belong. To you I belong. I give myself away. Oh, I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me I give myself away I give myself away So you can use me Kami bersyukur Tuhan Yesus Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Terima kasih ya Bapak buat hambamu Koyosua yang telah menyampaikan isi hatimu Kami berdoa buat hambamu Tuhan Yesus Keberkati hidupnya Tuhan Keberkati segala aspek kehidupannya Biarlah Tuhan Yesus kemanapun dia pergi Terus dia akan memancarkan sinar kemuliaan Kemuliaanmu Tuhan Berkati pekerjaannya Biarlah kemanapun dia pergi Dia akan menjadi dampak bagi orang-orang sekitarnya Terima kasih Tuhan Kalau hari ini kami boleh belajar lebih signifikan Tuhan Yesus Karena kami tahu Tuhan Yesus hidup kami Bukanlah milik kami lagi Tuhan Yesus Tapi semua tentang engkau Terima kasih ya Bapak Ini doa kami Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke puji nama Tuhan Teman-teman di silahkan duduk kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.